Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai perkenalkan nama saya Dini Lianso berasal dari Jakarta saya ingin bertanya kepada Ustadz bagaimana hukumnya apabila kita berdagang dengan mengambil untung dua kali lipat atau lebih dari dua kali lipat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh pertanyaan keempat ini berkaitan dengan muamalat yaitu jual beli saya teringat dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah disusun oleh Imam Ibn Hajar al-askalani dalam kitabnya bulu ulmarum beliau pernah menuliskan satu hadis bahwa dulu orang-orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan tentang tingginya harga bahan makanan yang ada di pasar dia datang kepada Nabi Muhammad Ya Rasulullah sa'irlana kotgola si'ru fisuk Ya Rasulullah kasih harga dong buat kita kita ini udah kesusahan harga makanan pun mahal begitu Coba Nabi Muhammad turun tangan kasih kasih harga kemudian apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad ternyata menolak untuk memberikan harga beliau mengatakan inni ala arjuh an'alqarabbi walaysa alaihi ahadun bimazlamatin kata Nabi Muhammad saya sangat berharap sekali bahwa saya datang nanti bertemu dengan Tuhanku walaysa alaihi ahadun bimazlamatin dan tidak ada di atas punggung saya ini kezaliman yang diadukan kepada saya dari seseorang di apa Bito Amin karena sebab saya Mendolimi mereka karena sebab saya Memberikan harga Jadi syariah tidak punya Artinya Tidak punya peran untuk menentukan Harga ini segini harga ini Segini kalau ngambil untung harus 2% Dia boleh lebih dari 2% Ngambil untung tidak boleh Tidak ada aturan seperti itu Karena yang orang yang lebih tahu Tentang pasar yang tahu tentang harga Ya pedagang Maka silahkan ambil keuntungan Sebesar-besarnya asal tanggung resiko Harga antum beli Barang cuma 500 Katakanlah kemudian antum Jual 70 ribu Terserah antum Kalau ada yang beli antum untung sekian persen Tapi kan resikonya Dengan barang yang Harga normalnya seribu Kemudian antum jual 70 ribu Resikonya kan ente tidak laku Nah tidak laku Jadi syariah tidak pernah menentukan Berapa persen Berapapun silahkan Yang penting tidak ada Kezoliman di dalamnya Antum jual beras Yang orang tiap hari butuhkan Yang orang mau gak mau Harus makan itu Tapi karena antum adalah Pedagang satu-satunya Di kota antum Kemudian antum meninggikan Barang setinggi-tingginya Supaya apa? Supaya antum dapat Keuntungan Itu yang kezoliman ada disitu Itu yang haramnya Tapi kalau ini barang-barang yang biasa Yang bukan kebutuhan dasar Kemudian Orang pun butuh Tidak butuh Antum meninggikan harga Seberapapun Tidak ada soal Yang menjadi permasalahan Apakah peninggian antum Terhadap barang itu Adalah sebuah kezoliman Atau tidak Kalau enggak ya enggak Resikonya kan Kalau kemahalan ente Enggak laku Selesai urusannya Tapi kalau itu Barang yang dibutuhkan Kemudian antum jual setinggi Itu yang golim disitu Tapi pada intinya Syariah Tidak pernah membatasi Berapa Apa namanya Berapa persen Harus ngambil keuntungan Tidak ada batasnya Silahkan Ngambil untung setinggi-tingginya Cuma tanggung resiko Tanggung resiko Kalau tinggi Orang enggak bakal Enggak bakal laku Enggak bakal dibeli orang Jadi pada intinya Syariah tidak pernah Menentukan berapa persen Berapa persen Intinya syariah membatasi Jangan sampai Ada kewadiman Kalau itu barang yang dibutuhkan Maka tinggikan harga Ngambil keuntungan Sewajarnya Sewajar pasar Demikian Mudah-mudahan Bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati